Pengesahan RUU Pemilu kembali ditunda hingga 10 Juli dan akan diperipurnakan 20 Juli mendatang. Sebelumnya, lobi-lobi antar fraksi dan pemerintah secara tertutup masih buntu sehingga mereka sepakat menunda pengesahan. Pembahasan RUU Pemilu yang belum juga berujung menuai sejumlah tanya. Kuat dugaan pembahasan RUU yang syarat dengan kepentingan partai politik ini akan berakhir dengan barter politik. Barter yang digadang-gadang akan dilakukan antara pemerintah dan partai politik adalah terkait dana partai politik. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, Cahyokumolo, sepakat jika dana untuk parpol dinaikkan 10 kali lipat dari sebelumnya 108 rupiah persuara menjadi 1.000 rupiah persuara. Barter politik ini diharapkan berhasil dan sukses. Dengan demikian, keinginan pemerintah agar angka presidential threshold di 20% dalam RUU Pemilu tidak lagi diutak-atik oleh partai politik. Namun, isu barter politik ini dibantah oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Menurutnya, kedua kebijakan itu tidak ada hubungannya sama sekali. Memang dana itu dikhususkan hanya untuk dana pembinaan partai politik. Jadi, notabene adalah untuk kaderisasi. Sehingga memang dana itu sekarang pun juga sudah ada, walaupun besarnya 108 itu, itu juga diperuntukkan untuk pembinaan partai politik. Jadi, kalau untuk beli mobil itu ya tidak boleh, untuk beli gedung juga tidak boleh. Dikhususkan untuk pembinaan partai politik. Dan dana ini auditable. Harus diaudit oleh auditor independen yang nanti disampaikan kepada KPU. Dan tentunya nanti bisa dilihat di website, jadi semuanya bisa melihat juga dana-dana yang telah disampaikan oleh.